Indonesia telah merdeka 79 tahun. Sejak merdeka hingga sekarang, Nusa Tenggara Timur masih saja masuk dalam status daerah termiskin di Indonesia. Merdeka dari penjajah lebih muda, ketimbang merdeka dari korupsi sistematis oleh bangsa sendiri. Hingga saat ini, kemerdekaan kita berdiri di atas kesengsaraan yang belum teratasi. Sampai kemiskinan di Indonesia sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Selamat datang di misi Kuali Merah Putih, Matanggan. Akhirnya kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Sudah hampir 3 hari kita di pos Wini, PLB NW ini. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke pos Eban atau di wilayah kampung Eban. Perjalanan cukup panjang, kurang lebih mungkin sekitar sampai 5 jam. Ya, berarti ya? Kurang lebih ya? Bisa sampai malam mungkin kita sampai 5 sampai 6 jam. Tidak masalah. Terima kasih buat rekan-rekan di pos Wini. Mohon maaf merepetkan, mohon maaf kalau ada total kata yang salah. Dan mohon maaf kalau ranjangnya kita tidur di sini. 1, 2, 7 ranjang total. Tetap semangat, makasih banyak. Kalau ada misal ada kurang, mohon maaf lah ya. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Kurang nyaman dia kan. Terima kasih banyak, Bang. Sukses ya, sukses ya. Sukses, Mati. Sampai ketemu lagi. Tidak ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Hati-hati di jalan, Bang. Mohon maaf kalau ngerepotin, Bang. Iya, mohon maaf. Sukses terus. Mati. Terima kasih, Mati. Kalau ada yang kurang, Bang Hobon ya. Agak berkabut ya. Agak berkabut. Cuaca di sini sangat dingin. Di sini dengar-dengar ada pawang kabut. Bukan pawang hujan, tapi pawang kabut. Pawang kabut. Karena kabutnya luar biasa di hebat sini. Ini ramuannya ini. Yang mana? Yang ini? Iya, yang ini. Oh, yang mendidih ini ya. Di panci kecil ini. Cairannya tidak boleh habis. Dia tambah terus kalau misalnya habis. Harus mendidih. Iya, tambah terus. Pawang kabut. Bapak saya sambil merekam boleh ya. Bersama dengan bapak siapa di sini? Bapak Edi. Bapak Edi, ini tujuannya untuk pawang kabut. Pawang kabut dengan hujan. Dan kepercayaan ini sudah berlangsung sejak lama. Sudah. Sudah ya diterapkan di masyarakat kita sini ya. Karena di sini jam-jam sore kabutnya sudah turun. Dan itu sangat mengganggu aktivitas juga ya. Tentunya juga berbahaya. Tadi kita sepanjang jalan juga sangat riskan juga. Karena kita jalan juga di tepi jurang juga. Ritualnya selain ini apa lagi bapak? Apa? Tidak ada. Jadi memang didoain juga mungkin ya. Didoain-doain ya. Percaya apa enggak? Tadi benar. Ini kabut tebal banget ya. Begitu ritual kabutnya sudah menghilang. Tapi agak gerimis-gerimis. Bertempatan di hari Minggu, kami diajak untuk beribadah di gereja sekitaran Mako Eban. Bertemu dengan para jemaat gereja juga dibarangi dengan silaturami antar sesama. Terima kasih telah menonton. Silaturami untuk mengenal dengan saudara-saudara kita di sini. Selesai beribadah, kami bergerak menuju desa Haumeniana. Tujuan kami ke sana adalah meresmikan fasilitas air hasil donasi dari penonton Koli Merah Putih. Perjalanan beberapa jam ditemani akses jalan yang cukup memprihatinkan memperlambat kami. Terima kasih telah menonton. Kita sampai di Haumeniana. Kita sudah ditunggu masyarakat. Kita mau peresmian air. Terima kasih. Peresmian air ini anggaran dari penonton Koli Merah Putih yang telah berdonasi. Jadi seperti yang sebelumnya gue udah jelaskan, dengan kegiatan dengan Jonkav 6, kita ada tiga titik air yang kita bangun. Dibantu oleh rekan-rekan tentara kita. Dan di Pulau Rote kita juga ada satu titik. Sekian lagi, terima kasih buat para penonton Koli Merah Putih, NTT. Jangan kan emas, air pun kami tidak ada. Kali ini kita berhasil mengadakan air untuk masyarakat di sini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pertama-tama tentunya mau mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus atas kehendak beliau, atas arahan beliau, bersama rekan-rekan, bertemu dengan rekan-rekan tentara, kakak-kakak tentara, dan bertemu dengan masyarakat di perbatasan kita sini. Semoga dengan hadirnya air di sini, jadi perhatian khusus pemerintah, karena kita juga merekam di kegiatan kita ini, kita akan publikasi bahwa kita punya masyarakat di sini yang kesusahan air, bukan baru-baru ini saja. Dari Satga sebelumnya, dari Satga sebelumnya, ini adalah sejarah baru, dan semoga ke depannya ini bakal menjadi stimulasi buat ke depannya, supaya air-air di sini semakin mengalir lebih baik lagi tentunya. Saya juga mau terima kasih buat rekan-rekan Satga, mohon maaf merepotkan sekali lagi, atas nama penonton Kuali Merah Putih, penonton Indonesia, rakyat Indonesia, kita bangga dengan rekan-rekan yang bertugas di pelosok. Sekali lagi terima kasih. Kita akan meresmikan air ini, mohon dirawat, mohon dijaga, karena ini milik bersama buat kita semuanya di sini. Sekali lagi terima kasih, semoga ini awet hingga ribuan tahun ke depan. Amin. Yang pertama saya memberikan terima kasih banyak, kami selama ini, air kami sudah berupaya dengan dana desa, Tetapi, ya kalau musim begini debitnya bagus, tapi kalau musim kemerau debitnya berkurang, sehingga saya minta Pak Dangki bersama anggota, semua pipa yang dibocorkan oleh masyarakat ditutup. Kemudian saya juga minta Pak Dangki bersama anggota, supaya masyarakat yang membolongi pipa yang ada di lahannya itu, kalau bisa itu dikasih sanksi, kalau bisa ditindak tegas dengan pembinaan lain, supaya masyarakat tahu bahwa air yang nanti lewat itu adalah untuk kepentingan banyak orang. Untuk itu, dari tempat ini, kami tidak mempunyai hal-hal apa yang kami berikan kepada Pak Dan Satgas, Pak Dangki, dan pihak ketiga, yang kami berikan hanyalah selendor. Dan selama ini, yang bekerja keras adalah Pak Dangki bersama anggota. Walaupun hujan rintik-rintik, beliau bersama anggota selalu tidak lari dari tempat kerja. Tiga, dua, satu. Penjadotan air ini menggunakan apa? Solar cell lah, Bang. Solar cell. Jadi, mesin kekurangan di sini apa? Kalau bisa, untuk yang dari reservoir bug ke torrent, ditambah mesin air lagi, Pak Desa. Mesin air lagi, ya? Mesin air listri. Mesin air listri. Karena kalau solar cell, kita bergantung dengan cuaca, beberapa hari kemarin, kita tidak bisa isi. Diperlukan berapa mesin air? Mungkin satu yang agak besar, Pak. Yang agak besar, ya? Kalau gitu, kita tambahkan ya. Kita tambahkan mesin air di sini. Kita tambahkan mesin air di sini. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan di sini? Mungkin kalau bisa menyampaikan listrik sudah ada tiang, cuma tidak alirannya belum datang. Semuanya mohon doa buat rekan-rekan semua di sini. Karena kita tahu kerja keras mereka lah yang membuat ini. Mohon doanya untuk mereka-mereka. Semoga tetap sehat-sehat ya. Kenang-kenangan buat warga kita di sini. Dari Kodam Bukit Barisan, Yonkav Naga Karimata, Kuali Merah Putih, Satgas Pamtas RI, RDTL. Ini kenang-kenangan buat masyarakat di sini. Semoga awet juga ya. Amin. Pengerjaan fasilitas air lagi-lagi dikerjakan oleh rekan Yonkav Naga Karimata. Ribuan meter pipa digali dan dipasang hingga ke titik penampungan air. Hanya dalam waktu satu minggu, fasilitas ini rampung dan dapat dinikmati ribuan masyarakat desa. Terima kasih penonton Kuali Merah Putih. Ini adalah berkah buat kita semua. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah air. Sedekah air menjadi saat bermanfaat bukan sekedar pahalanya yang besar. Akan tetapi, sedekah ini banyak dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana. Ingatlah prinsip sedekah, bukan sekedar ingin mendapatkan pahala, tetapi juga niat membantu meringankan kesulitan orang lain. Kuali Merah Putih, Maka Kasado, Maka Kasado, Maka Kasado, Maka Kasado. Kuali Merah Putih Bukan warga, bahkan tentunya TNI kita. Kami dari pos Khomeniana, beserta seluruh jajaran pos dari manusia hingga Imbate, mengucapkan terima kasih, telah mengalirkan air yang sampai dengan pos kami, dan juga sampai dengan desa Khomeniana, yang selama ini kami kesulitan air. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami, dapat berlangsung dan menjadi amal jariah dan sedekah buat kita semua. Sosendu! Melil! Poli Merah Putih! Matam! Mendengarkan keluh kesan masyarakat setempat, sudah seringkali menemani misi ini. Walaupun publik tahu, kita tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan persoalan mereka. Tetapi kekuatan kita adalah mempublikasikan hingga menjadi atensi pemerintah. Kita door to door bagi-bagiin sembako ke warga-warga sini. Ditemani dan Ki dan juga ada dan pos kita. Silakan Bapak, ada sedikit bantuan dari kita. Semoga bermanfaat Bapak ya. Terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih. Salam dulu. Adik, salam dulu. Terima kasih. Merah Putih! Merah Putih! Merah Putih! Salam Pak ini. Merah Putih! Oke. Terima kasih Bapak Bapak. Mari, mari. Terima kasih. Terima kasih. Ratusan paket sembako kami bagikan. Pembelanjaan sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya berasal dari donasi penonton Kuali Merah Putih. Anggaran sembako senilai Rp 50.400.000.000 dibagikan dalam bentuk paket sembako di beberapa titik lokasi yang kami kunjungi. Ini adalah donasi rakyat untuk rakyat. Terima kasih penonton Kuali Merah Putih. Rumah warga kita lihat tradisional dan di sini mayoritas banyak lansia. Betul. Jalan ini kalian juga bisa lihat betapa hancurnya. Tapi ini masih ada proses pembangunan lagi. Lagi dalam proses pembangunan. Tapi kita harap ini tidak berlangsung lama ya. Betul. Segeranya. Harus segera selesaikan. Oke, kita lanjut. Lanjut. Jadi lokasi manusasi ini adalah salah satunya pos dari rekan-rekan Yonkav juga. Kita cuma bisa hadir untuk membagian sembako. Tapi kita tidak melakukan kegiatan masak besar di sini. Jadi sepertinya kegiatan kita memang sangat singkat di sini. Saya tanya tadi kebutuhan warga apa? Ibu kepala desa menyatakan bahwa kantor desa kita ini adalah swadaya dan pos. Jadi artinya masyarakat patungan gotong royong untuk membangun ini. Kondisinya juga sangat memprihatinkan. Kantor Kepala Desa kita ini menaungi beberapa dusun di sini. Jadi jumlah di sini cukup banyak ya. 200 kakak. 200. 237 kakak. Akhirnya izinkan saya, Boban Santoso dari tim Poli Merah Putih untuk menganggarkan donasi rakyat Indonesia yang memang dikhususkan untuk Indonesia Timur. Kita ambil anggaran 25 juta untuk merehab. Untuk merenovasi kembali kantor desa ini. Nanti akan kita serahkan ke Danpos. Lalu nanti akan Danpos juga akan menyerahkan kembali ke warga di sini. Nanti mohon dibantu untuk dilihat, Danpos. Mungkin kalau misalnya warga butuh tenaga, mungkin kita akan merepotkan rekan-rekan TNI. Mau memap sekali lagi. Siap, Danpos. Merah Putih! Terima kasih. Siap selalu, Danpos. Bagian sembako dan donasi untuk kantor desa kita sudah selesai. Sekarang kita akan kembali ke Mako, karena kita akan masak besar di Mako besok. Selamat malam. Nah, kita sedang ada di Mako. Mako Satgas. Mako Satgas. Bagi teman-teman, biasa kan gak tau singkatan-singkatan tentara nih. Mako itu adalah Markas Komando. Markas Komando. Satgas itu adalah ketuan pendugasan. Malam ini sedang bersama dengan Pakum. Pakum itu perwira? Perwira hukum. Ternyata ada fakta yang mengejutkan nih. Pakum kita ini adalah penonton setia. Bobon Santoso waktu jaman masih goblokers. Sebelum jadi tentara tentunya. Sebelum jadi tentara. Waktu masih kuliah Mas Bobon. Ketemu lagi di sini. Bertemu di sini sebagai seorang tentara di sini. Luar biasa nih ya. Bahkan kita kolaborasi bareng nih ya. Kolaborasi bareng. Buat kegiatan besok. Tadinya sebenarnya lokasinya bukan di sini. Ada lapangan bola besar. Dimana kegiatan kita akan melakukan di sana. Tapi cuaca beberapa hari ini hujan dan kabut tebal. Akhirnya kita pindahkan di Mako sini. Semoga besok berjalan dengan lancar. Selamat pagi. Hari ini kita akan berkegiatan. Bersama Yon Kavnam kembali. Dan untuk masaknya ini adalah masak ketiga kita. Ada kegiatan besar hari ini. Ada Patop kita nih. Kita ngobrol-ngobrol deh sama Patop ya. Jadi kalau untuk Patop itu kepanjangan dari apa Patop? Perwira topografi. Perwira topografi. Patop ini tugasnya saya kan taunya kan sebagai penentu titik koordinat. Terutama tapal batas negara. Patop negara kita. Apa yang bisa menyebabkan Patop negara kita bergeser? Bisa bergeser karena alam. Oke, alam. Faktor alam ya. Tanah longsor juga bisa. Tanah longsor bisa. Patop ini monitor, memantau agar Patop negara kita tidak bergeser. Bergeser satu senti pun. Satu senti pun. Bahkan patroli Patop itu hanya bisa mendata. Hanya bisa mendata? Tidak bisa memperbaiki atau menggeser pun. Dan kembali lagi. Oh, Patop itu tidak ada wawenang untuk mengembalikan atau memperbaiki? Sama dengan patroli juga. Oh, patroli juga sama? Oh, jadi kalau misalnya rekan-rekan patroli ini ya. Terus melihat patok negara kita bergeser. Paling melaporkan. Melaporkan. Tidak boleh bertindak. Tidak boleh bertindak. Biasa siapa? Wawenang siapa itu? Kalau untuk bertindak kembali? Nanti ada wawenang dari Menteri Dalam Negeri. Oh, Menteri Dalam Negeri. Siap, terima kasih Patop. Mari kita berkegiatan lagi. Kita akan masak nanti ya. Siap. Kita bakalan masak di sini. Luar biasanya dari Yonkav 6 kita, terutama dan Satgas kita, mengadakan kegiatan barengan nih. Jadi kita ada kegiatan literasi bela negara, di mana hadirin yang bakalan ikutan kegiatan ini mencapai 4 ribu lebih. Untuk di sini sendiri kemungkinan ada seribu adik-adik kita. Di beberapa pos, jika ditotalin 4 ribu. Dalam peninjauan kita, wilayah NTT adalah daerah dengan nasionalisme tertinggi. Terutama di perbatasan. Walaupun di perbatasan dengan Timur Leiste, walaupun punya sejarah yang dulu tim-tim adalah bagian dari kita dan memisahkan diri. Masyarakat di perbatasan, merah putihnya tidak perlu diragukan. Nasionalisme sangat tinggi di sini. Kita ada ruangan dokter kita ya. Kalau biasanya kita dengan rekan-rekan Satgas lain kan banyak biasa pelayanan kesehatan. Kali ini kita ada pelayanan kesehatan juga dok. Berarti mako kita ini terbuka dong untuk masyarakat ya? Ya, terbuka. Kalau mau datang bisa. Kalau misalnya mereka tidak bisa datang ke sini juga kami nanti bisa door to door. Bisa jalan kaki dan bisa menggunakan motor kesehatan. Nah, kalau untuk di daerah kita sini, Eban, Nusantara Timur. Mayoritas di dominasi keluhannya apa dok? Kalau keluhan sebenarnya masalah. Di sini penyakit yang banyak itu semuanya rata ya. Ada penyakit emah, ada infeksi sarwan penampas, ada batuk pilat, ada demam, ada diaret. Tapi yang paling menonjol itu menurut saya adalah penyakit kulit sama sekarang ini ya sedang ada wabah rabies ya. Oh, wabah rabies. Untuk malaria gimana di sini? Kalau malaria sudah dinyatakan tidak ada kasus dari 2021. Oke, siap dok. Jadi ini bisa kita lihat ruangan kita. Ini buat kalau misalnya ada warga yang mau berobat di sini ya. Ini kasus pemeriksaan. Kasus pemeriksaan. Ada tabung oksigen juga tuh. Ya, tabung oksigen. Obat-obatan seperti biasa sudah pasti gratis. Jodok ya. Kegiatan ini tayang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-79. Ini adalah gambaran harapan kemerdekaan para putra-putri bangsa. Ratusan adik-adik begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Dalam kesempatan ini juga, mereka menampilkan kesenian dan talenta Indonesia. Walaupun di pelosok negeri, kami tumpah darah Indonesia mempunyai harapan dan impian yang sama seperti kalian. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita perlu memahami apa itu arti bela negara. Kesadaran tersebut menjadi bagian yang cukup penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia untuk menghadapi berbagai macam gangguan, ancaman, hambatan, dan juga tantangan. Sejarah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, kita dapatkan melalui perjuangan panjang dan penuh dengan pengorbanan. Tidak bisa dilepaskan dari peran serta kontribusi dari semua komponen bangsa. Oh iya, kalau kakak Bobon suaranya agak ini, karena lagi sedikit pilat. Tapi kakak Bobon sangat bersemangat hari ini, karena lihat adik-adik semuanya, semangatnya sungguh luar biasa. Sudah lapar? Sudah. Nah ini dia, saatnya kuali kak Bobon bakal masak bersama dengan rekan-rekan kita di sini, kakak-kakak tentara. Sama nanti dibantu boleh, sama adik-adik SMA, SMP, SD nanti bantu kak Bobon untuk masak-masak. Nanti adik-adik boleh mendekat, tapi agak jaga jarak, mungkin sekitar 2-3 meter, supaya takutnya nanti ada SD masuk ke kualinya. Oke, kalau gitu kamu pun masak ya. Tuang minyak pertama. Biasa kalau kita buat bangunan, biasa perletakan batu pertama kan. Nah kalau untuk masak ini, saya mohon dibantu untuk tuang minyak pertama. Angkat bumbunya yang puluhan kilo harus kakak tentara. Apalagi dari kavaleri ya. Ayo Pak, tuangin Pak. Buatlah, silakan tuangin rempah-rempah kita. Nyalah. Ini yang biasa pegangin rudal, tau nggak? Jadi kavaleri kan ada tank. Nah, biasa beliau yang kendongin rudal. Bener bang. Sekarang kendongin galon. Pegangin bang, ayo bang. Dua galon, kena ambil. Tidak lupa, kita juga ada snack buat adek-adek. Di sini kita sediain seribu paket snack. Ada susu, wafur, biskuit, dan lain-lain. Di Traktir sama ISP. Terima kasih. Follow Instagram-nya, ucapin terima kasih di Instagram-nya. Jadi ISP men-support pergiatan kita di misi Kuali Merah Putih kali ini. Mari kita bagi-bagi. ISP Motorindo Parts adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan suku cadang kendaraan bermotor. Perusahaan ini terus membangun dan mengembangkan diri dengan menghasilkan suku cadang kendaraan bermotor berkualitas. Sekali lagi, terima kasih ISP telah men-support misi Kuali Merah Putih. Kita tuangin bumbu-bumbu ke dalam sini. Kita tuangin ayam ke dalam sini, siap? Siap! Sasando! Reha! 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 Keceriaan hari ini adalah cerminan putra-putri Indonesia. 79 tahun sudah, negeri ini merdeka dari penjajah. Merdeka apalagi yang belum kita capai. Jelas, masih banyak persoalan di negeri ini yang tidak mudah dan cepat untuk diatasi. Semoga Tuhan menolong bangsa ini. Kuali Merah Putih! Boleh! Ini sudah matang, sekarang saatnya wadhan kita akan tuangin bawang goreng ke dalam sini. Satu! Dua! Tiga! Sasando! Reha! Reha! Alhamdulillah bang. Luar biasa acara kita hari ini lancar. Saya juga terkesan dengan kegiatan ini, karena rekan-rekan Yonkav 6, Naga Karimata menggabungkan dengan acara literasi bela negara kita. Tapi memang perlu saya akui kalau masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di perbatasan, nasionalismenya sangat luar biasa. Sebetul bang. Semangat bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Sekarang kita bagi-bagi bang. Mari bang. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa dia? Abang pulang. Abang pulang. Abang pulang. Iya, habis ini pulang. Kau. Gak-gak. 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 Oh, when the darkness starts to fade Feels like things are gonna go my way I'm gonna let the sun shine in the day Batun lagi? Batun? Cakak! Tunggulah pohon kelapa Cakak! Tunggulah sedih saat berpisah Ragu Hitnaga berharap kita pasti berjumpa Terima kasih bang Tidak terasa, 10 hari telah berlalu Kegiatan bersama prajurit batalion kavaleri Naga Karimata Tiga lokasi masak menjadi cerita bersama di NTT Kelap kita akan bertemu lagi Baik di penugasan maupun di situasi lainnya Tuhan beserta kita semua Oke ah, baik-baik Sesandung! Berhasil! 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 Naga! Kuali Merah Putih! Managa! Terima kasih Selalu Bang Ronald Terima kasih Maaf kalau ada kekurangan Berikan, selalu berikan yang terbaik buat masyarakat NTT Maupun nanti di penugasan berikutnya Keluar dari Pulau Timur yang terbagi dua Kita menuju pulau paling selatan Indonesia Yaitu Pulau Rote Di sini kemiskinan di titik nadir